Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggelar halal bihalal Dewan Syariah Nasional MUI dengan mitra strategis di bidang keuangan. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juli 2019. Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Deputi Gubernur BI Bodhi Budi Waluyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah serta Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah OJK Ahmad Sukro Tratmono dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Suminto. Dalam kata sambutan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan tantangan untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari fatwa yang menjadi landasan hukum dalam menjalani konsep keuangan syariah. dalam menerbitkan fatwa berkaitan dengan keuangan syariah butuh proses yang tidak mudah karena harus ada landasan Al-Quran dan pendapat para ulama. karena ribawi itu sisim jahiliya ribawi itu transaksi jahiliya kemudian dibatalkan oleh Allah dan diharamkan dihabisi. karena sekarang kita kembangkan sistem Islam itu dengan cara-cara yang santun dengan cara-cara yang konstitusional dan demokratis sesuai dengan Diketahui bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional dibutuhkan mulai untuk industri keuangan hingga produk keuangan lainnya yang jadi landasan para pemangku kepentingan di bidang keuangan termasuk oleh otoritas jasa keuangan yang menyangkut asuransi, pasar modal maupun perbankan serta oleh Bank Indonesia tentang berbagai produk syariahnya hingga saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menerbitkan 129 fatwa mengenai keuangan syariah dari Jakarta, Muhammad Hendra dan Suhada Ismail melaporkan